Halo Sobat Isistok, ada artikel dari Pintar Saham yang membahas kinerja 5 emiten kendaraan listrik di tahun 2023 yang dibahas ini kinerja harga pastinya kendaraan listrik emang jadi primadona sejak perhelatan G20 juga banyak instruksi dari penentah pusat ke penentah daerah untuk menggalakkan pemakaian mobil listrik dan ini kita lihat ada emiten Toba milik Pak Luhut NFCX, Indy, Wika, dan Slis kita mau lihat apakah harga pasar dari saham-saham ini sudah murah dan layak dibeli masih under value atau harganya sudah mahal kita akan membahasnya dengan analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Binyamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang lisit di bursa sekarang aplikasinya sudah ada namanya Easy Stock bisa anda download di Google Play Store itu nanti akan anda ketemu seperti ini anda open kalau anda kesini Easy Stock anda open anda akan dapat tampilan ini klik bener-bener Indonesia ini ada 840 saham yang lisit di bursa yang kita tampilkan di sini adalah closing price kalau lihat Astral Argo Lestari yang paling atas itu dan high-nya itu adalah nilai wajar tertinggi 11.844 dan terendahnya 7 ribuan jadi cara membacanya Astral Argo Lestari itu punya upside 40% tapi punya downside bisa turun ke 15% ini semua berdasarkan fakta-fakta daripada laporan keuangan ya laporan keuangan 2022 Q4 dan masih sebetulnya masih banyak urusan yang belum rilis kayak Toba Toba disini harganya tuh murah nih sebetulnya itu dia bisa naik potensial upside-nya 50% sampai 4 kali lipat coba kita lihat Toba laporan keuangan masih Q3 ya kita lihat aja neracanya disini dia ini kuat di working capital surplus-nya sekitar 1,3 triliun lah tapi neracanya akan divisit karena utang jangka panjangnya 5,2 triliun cuma dia punya free cash flow-nya itu kuat 1,7 triliun nah makanya ini sebetulnya harganya belum terlalu tinggi ini artinya coba kita lihat ya kalau kita lihat harga kita lihat harga daripada Toba Toba emang dalam posisi menurun ya dalam posisi lagi drop sekali pernah akan naik ke 1,8 triliun lah 1,8 triliun lah sebetulnya time to buy juga si Toba ini ya kita lihat dari profit margin-nya bagus 18% return on equity-nya 20% bagus working capital-nya di atas 1 malah hampir 2 debt to equity-nya aja agak tinggi tapi sebetulnya ini bagus ini cuma ini perusahaan batu bara ya yang diversifikasi kepada ini listrik apa bisnis mobil listrik sekarang kita lihat Indy Indyka Energy juga perusahaan batu bara masuk ke industri EV kalau kita lihat disini ini nilai wajarnya tinggi sekali 12.000 sampai 20.000 mungkin nggak sangat mungkin karena kalau Anda pelajari perjalanannya Lokeng Hong Warren Buffett di Indonesia dia pernah cuan itu 100 kali lipat dalam waktu 2 tahun berarti dia belinya saat itu di harga yang paling rendah atau harga nggak bisa yang paling rendah dan punya upside yang tinggi kira-kira seperti itu kita lihat lagi apa tadi sama apa Toba Indy NFCX NFCX ini bukan perusahaan baru nih perusahaan lama perusahaan baru nih MSCX terlalu tinggi nih harganya nih terlalu tinggi coba kita lihat dengan growth-nya 1,5% dia sepertinya debt-free ya kuat itu dia nutup nutup lah apa hutang jangka pendek jangka panjang aja dia masih surplusnya 800 miliar bagus nih tapi kalau lihat disini di financial ratio-nya dia marginnya aja nggak sampai 1% gross marginnya cuma 1,3 berarti kan mahal banget ini tidak efisien sekali cost of goods soldnya ya sangat mahal ini booking capital bagus debt equity bagus tapi sangat tidak profitable jadi kita nggak sarankan ya NFCX terus ini bagus Wika perusahaan BUMN mas kita bukan Wika Wijaya Karya ya waduh parah Wika terlalu berat bebannya ini beban utang nih masih kita lihat net current asset-nya menghasilkan deficit working capital 4 triliun disuruh nutup lagi 19 triliun waduh berat banget dia free cash flow-nya aja negatif 111 miliar wah ini nggak usah kita bahas lah Wika ini proyek pemerintah selis artinya Wika itu betul-betul atas perintah atau di drive sama pemerintah untuk masuk ke EV meskipun dia tidak mampu selis selis bagus ini disini upside-nya bisa 70% ke atas ya oke kita lihat selis growth-nya 1,3 laporan keuangannya Q3 bagus dia debt free juga kita lihat aja dia kalau hutangnya itu kan nggak sampai 200 ya sedangkan dia punya free cash flow-nya 1349 berarti dia punya surplus-nya sampai 150 miliar bagus cuma dia small cap return and equity bagus sekali profit margin-nya kecil cuma 7% debt equity-nya besar working capital bagus jadi diantara 5 perusahaan ini yang bagus 2 indika dan toba oke kita jumpa lagi di lain video di lain video Terima kasih.